Paus yang mau bicara di hadapan kita di festival itu harus di-block dan yang paling bagus sebetulnya paus itu diminta atau segera di-deportasi untuk segera pulang karena Anda tidak cocok untuk melimbulkan kerukunan justru kedatangan Anda melimbulkan keresahan bagi orang-orang yang meyakini prinsip-prinsip Tauhid dan kalau mau rukun itu gak usah ngajarin Tuhan rumah lu datang ke rumah orang ya udah baik-baik saja gimana gitu kan jangan malah ngatur-ngatur dan ngajar-ngajarin itu sekali lagi kepada para tokoh-tokoh Islam bersikap dong nyatakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya penolakan yang kolektif sehingga kita nyatakan bahwa misal tersebut boleh dilakukan tapi tertutup saja tidak usah diseberluaskan cukup kebutuhan Anda saja jangan mengganggu orang lain menganggap itu kan asaman juga mereka menganggap azan itu berisik azan itu akan mengganggu mereka itu terus terang saja bukan ngajar lu di kampung orang ya Paus ke Indonesia ya gak masalah itu kan urusan umat katolik tapi paus mau ke masjid istiqlal itu cukup problematik bukan masalah orang non muslim untuk masuk ke masjid itu tidak boleh secara syariat itu boleh-boleh aja yang problematik itu ketika paus mengisi ceramah di dalam masjid istiqlar yang dimana isi ceramah tersebut menjelaskan kerukunan antar umat agama dan bisa disinyalir menuju kepada paham sankritisme dalam paham sankritisme tersebut umat Islam dinyatakan juga masuk surga dalam versi mereka buktinya apa? Anda bisa lihat di konsili fatikan 2 disana dijelaskan ini nah bacanya itu apa? bakal mengganggu atau merusak akidah umat Islam yang dimana pemahaman tersebut bakal mencampur adukkan kegiatan beragama antara Islam dan mereka di Al-Qur'an kan udah bilang itu di dalil bahwa kita tidak bisa mencampurkan hak dengan kebatilan yang dimana paham-paham sankritisme itu mencampur adukkan liturgi keagamaan saya jelasin lagi disini bahwa paus datang ke Indonesia ya gak apa-apa cuy malah masuk ke masjid ya monggo-monggo silahkan gak apa-apa juga yang gak boleh itu ceramah di dalam masjid shalom salam namai sejahtera bagi kita semuanya apa kabar saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan dimanapun saudara berada bahkan ketika menyaksikan video ini kiranya pemeliharaan Tuhan melimpah dan apapun yang saudara butuhkan semuanya telah tersedia dan Tuhan menyediakan amin ya kali ini pastor Daud akan mengajak saudara-saudara untuk menyaksikan kembali video dimana semakin banyak saja ustad-ustad yang bermunculan ya bisa dikatakan ustad-ustad yang tidak toleransi memang alih-alih yang namanya akidah ya ini menjadi satu alasan untuk tidak ada toleransi kepada agama lain yang mungkin akan akan bersinggungan dengan teman-teman kita dari umat muslim apakah berhubungan dengan ibadah atau juga dengan yang namanya ceramah ya kita tahu ya ini viral bahwa Paus Franciscus datang ke Indonesia dan diberikan tempat untuk memberikan ceramah dari sisi umat Kristen yang saat itu disampaikan oleh asisten ataupun staf daripada Paus Franciscus memberikan pencerahan rohani pada saat itu namun setelah itu terjadi banyak ustad-ustad atau ulama keberatan bahkan banyak yang akhirnya menuntut imam besar Masjid Iksiklal untuk lengser ataupun mengundurkan diri karena telah melakukan kesalahan besar menurut ustad-ustad yang menganggap ini salah bahwa sesuai akidah umat Islam ini tidak dibenarkan apakah benar demikian? ya ini menjadi tanda tanya besar sementara seperti yang dunia ketahui kita ketahui bahwa umat Islam mengimani ini bukan hanya Al-Quran atau juga Hadis tetapi Islam juga mengimani yang namanya hukum Taurat atau kitab Taurat Zabur dan Injil nah menurut beberapa ustad atau ulama yang sekolahnya sudah cukup jauh ya ternyata ustad-ustad intoleran ini ya bisa dikatakan sekolahnya ya kurang jauh nah kalau dilihat dari sisi toleransi umat Kristen lebih toleransi daripada umat Islam banyak ustad ulama kiyai bahkan sudah ceramah di dalam gereja dan umat Kristen tidak ada yang keberatan selama ceramah itu membawa kesejukan bahkan toleransi antar umat beragama nah untuk lebih jelasnya lagi yuk kita saksikan video-video cuplikan berikut ini semua jemaat yang hadir yang berbahagia saya ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi seseorang yang benar-benar harus memahami makna kebindekaan pondok pesantren saya ditakdirkan oleh Allah berada di lingkungan teman-teman Nasrani 60% tetangga saya adalah katolik selatan rumah saya rumah pendeta utara saya kuburan dan alhamdulillah seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya saat itu saya memahami bahwa Indonesia ini adalah rumah besar di dalam rumah besar yang namanya Indonesia ini terdapat 6 kamar ada kamar Islam kamar Kristen Katolik Hindu Buddha dan Konghujo saya meyakini selama orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing maka tidak akan pernah terjadi masalah yang menjadi masalah adalah ketika kembali ke kamarnya orang lain tidur di kamarnya orang lain ngiler bahkan ngompol di kamarnya orang lain maka begitu indahnya Indonesia menata kerukunan ini dengan luar biasa ketika kemudian menerbitkan identitas kita masing-masing anda yang beragama Islam dengan KTP Islam maka dulu Mas Anies ada usulan kolom agama dalam KTP dihapus saja karena dianggap ini awal dari diskriminasi justru saya sebaliknya menurut saya kolom agama dalam KTP tetap harus dipertahankan anda sebagai umat Kristiani berbanggalah dengan KTP-mu dengan Kristianinya anda yang beragama Islam berbanggalah dengan KTP-mu yang beragama Islam maka saya menolak tegas kalau kolom agama dalam KTP dihapus tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin saya setuju jangan bujang terus Pak Pak Kapora setuju ini pasti tapi juga kemudian ada yang memahami toleransi secara kebebelasan saya kasih contoh misalnya ada orang yang mengatakan semua agama itu benar titik saya pikir kalimat ini tepat tapi kurang lengkap bagi saya yang benar adalah semua agama itu benar bagi penganutnya kenapa harus tambahkan penganutnya kalau semua agama itu benar titik saya khawatir nanti pendeta Juhan tiap hari ganti agama kenapa? karena dengan gampangnya kita meremehkan ah toh semuanya benar maka kalimat yang menurut saya diksi yang paling tepat adalah semua agama itu benar bagi penganutnya bagi pendeta Juhan harus mengatakan bahwa agama yang saya yakin adalah yang paling benar tetapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan agama orang lain makanya kemudian di dalam surat Al-An'am dalam Al-Quran Allah SWT berfirman dan janganlah kamu memakai sesembahan selain Allah karena mereka nanti akan memakai Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan sederhananya adalah kalau kamu tidak mau agamamu dihina oleh orang lain maka jangan pernah kamu menghina agama orang lain bahkan Rasulullah pernah mengatakan mau gak orang tua kamu dihina mana mungkin wahai Rasul kami menghina orang tua kami apa jawaban Rasulullah kalau kamu tidak mau orang tua kamu dihina oleh orang lain maka jangan sekali-kali kamu menghina orang tua orang lain maka saya selalu sampaikan kalau orang Indonesia tidak bisa akur gara-gara beda agama kalah dengan burung burung itu punya agama tapi bisa akur agamanya burung itu ada dua mas Anis kalau gak Kristen Islam burung Kristen buktinya ada burung gereja burung Islam ada burung namanya emperit kaji emperit kaji itu burung emperit yang kepalanya putih itu namanya emperit kaji tapi kalau ikan bakal Bores agamanya pasti katolik buktinya yang paling besar namanya Paus bahkan burung gereja itu sering tinggal di masjid karena saya dulu ketika di pondok saya sering makan burung gereja burung gereja tinggalnya di masjid gak ada tulisan burung gereja dilarang masuk itu gak ada maka inilah saya pikir indahnya Indonesia yang kemudian semua kebebasan di dalam beragama dengan menjaga toleransinya yang tertuang di dalam Pancasila dengan bineka tunggal ikannya maka sekali lagi kalau kemudian kita bisa kembali ke kamarnya masing-masing tidak akan terjadi masalah ingat Bapak Ibu saya mencatat toleransi menjadi sulit ketika orang lupa bahwa beragama itu untuk mengatur sendiri-sendiri bukan mengatur orang lain banyak orang beragama yang bahkan belum menggenapi pelaksanaan nilai agama untuk dirinya sendiri tapi sibuk ngurusi perilaku orang lain tentunya ini kurang dibenarkan maka begitu indahnya hubungan saya dengan kawan-kawan Nasrani di pondok saya saya sampaikan barangkali Mas Anies di tempat saya itu kalau ada orang Nasrani meninggal mereka sembahyangan untuk mendoakan almarhum kita yang muslim datang mas di belakang kita nungguin begitu nanti jatahnya makan kita makan bareng ketika ada orang Islam meninggal dunia kita tahlilan teman-teman jemaat gereja nunggu di belakang ketika jatahnya makan-makan kita makan bareng akidahnya tetap masing-masing tetapi mau amalannya bisa kita lakukan bareng-bareng kalau idul fitri seperti ini kawan-kawan saya Nasrani masak pak hasil masakannya dibagi ke semua warga kampung baik yang beragama Islam maupun yang beragama Nasrani begitu Natal tiba kawan-kawan Islam gantian yang masak dibagi ke seluruh kampung maka saya teringat kemudian dengan cerita Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masak kemudian tetangganya dipanggil Nabi Ibrahim itu dikasih gelar kekasihnya Allah gara-gara suka nteraktir orang bulan Ramadan ini saya belum nteraktir sama Mas Anis belum nah ketika makanan itu sudah ready sedia Nabi Ibrahim memanggil seluruh tetangganya lucunya saat itu Nabi Ibrahim ketika orang itu mau makan ditanya dulu eh kamu nyembah siapa sesembahan kita sama Ibrahim yuk kamu makan kamu nyembah siapa sesembahan kita sama Ibrahim yuk kita makan sampai satu ketika ada miss Nabi Ibrahim bertanya kamu nyembah siapa sorry Ibrahim sesembahan kita beda aku menyembah yang lain kamu menyembah Tuhanmu jawaban Ibrahim saat itu adalah sorry kamu gak usah makan dulu kenapa sesembahan kita beda saat itu kemudian Nabi Ibrahim langsung ditegur oleh Allah Ibrahim kenapa dia gak dikasih makan Tuhan sesembahan dia beda dengan sesembahanku apa jawaban Allah saat itu Ibrahim orang yang nyembah aku dan tidak nyembah aku semuanya adalah hambaku yang nyembah aku aku kasih riski yang tidak menyembah aku aku kasih riski lah kamu loh Ibrahim ngasih makan sekali kok kebanyakan sarap akhirnya orang itu dipanggil oleh Ibrahim kemudian dikasih makan begitu indahnya kemudian Tuhan mengajarkan kepada kita kepada toleransi maka kemudian konsepnya adalah dalam bahasa agama Islam anda mau beriman beriman lah enggak ya urusan kamu di dalam toleransi sebagaimana ayat yang kita pahami untukmu agamamu dan untukku agamaku Pak Johan satu saat Anda datang ke pondok saya kalau saya pengajin di pondok yang datang 10 ribu sampai 15 ribu itu artinya apa saya harus menyiapkan konsumsi 15 ribu untuk jamaah dan bapak-bapak jemaah tahu siapakah yang membantu istri saya untuk masak kawan-kawan Nasrani siapakah yang bantu parkir muda-mudi katolik maka kemudian banyak pejabat yang datang ke teman saya kecuali satu mas Anies ke pending waktu itu maka yang lucu adalah ketika teman saya pendeta di Jogja Gus depan pondok ada kolam ya ada bro kenapa boleh gak saya mancing oh boleh akhirnya pendeta datang ke pondok saya mancing di kolam depan pondok saya begitu masuk ke kolam renang ke sawah pendetanya bilang gusori kaki saya korengan terus gimana bro pak pendeta gimana gak boleh kena air mbak tolong saya digendong akhirnya pendetanya saya gendong begitu saya gendong pendetanya bilang baru hari ini ada pendeta bisa naik haji kan saya haji pak akhirnya pendetanya saya lempar ke air biur pendetanya protes kok kenapa saya dilempar ke air sorry pendeta baru hari ini ada pendeta dibaptis sama pak haji begitu indahnya Indonesia ketika kemudian kita saling menghormati saya meyakini akidah memang tidak bisa kita campur tetapi ketika persoalan kebangsaan persoalan ke negaraan kita punya visi yang sama dengan berideologikan panca sila inilah konsep yang dibuat oleh funding factors kita barangkali untuk mengakhiri ini pak gubernur pak pendeta dan semuanya saya sampaikan disaat aku menggenggam tasbihku dan kamu menggenggam salibmu disaat aku beribadah ke istiqlal namun kamu namun engkau ke katerdal disaat biyoku tertulis Allah subhanahu wa ta'ala dan biyomu tertulis Yesus Kristus disaat aku mengucap assalamualaikum dan kamu mengucap salom disaat aku mengeja Al-Quran dan kamu mengeja Al-Kitabmu kita berbeda saat memanggil nama Tuhan tentang aku yang menengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa aku kamu kita bukan istiqlal dan katedal yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis ya demikianlah video yang Pastor Daud bisa sampaikan di tengah-tengah sodara kiranya video ini boleh menjadi berkat dan juga memberikan kita hikmat serta pengertian akan hidup bersosialisasi atau bertoleransi dan kita bersyukur umat Kristen sangat terbuka bagi setiap agama ataupun suku bangsa dan bahasa dan kita percaya bahwa pengajaran Injil Kristus atau firman itu tidak akan bisa bergeser selama kita memegang teguh bahwa Al-Kitab atau firman Allah adalah perkataan Allah sendiri sekalipun ada Ustadz bercerama di gereja namun kita percaya bahwa kebenaran yang kita hidupi itu tidak akan bisa terusik sekalipun banyak Ustadz mungkin menyampaikan pendapat ataupun memberikan cerama-cerama sederhana tetapi itu tidak akan mengurangi iman umat Kristen karena toleransi itu penting selama Tuhan Yesus ada di dalam kita ibadah apapun yang kita lakukan itu tidak akan merubah tujuan kita datang kepada Tuhan baik saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan sampai jumpa di video berikutnya Tuhan Yesus memberkati Shalom Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya